Jadi nanti siapa saja yang ceramah tentang agama, agama di Republik Indonesia itu tidak peduli Islam, tidak peduli Kristen, tidak peduli Buddha, tidak peduli Katolik, tidak peduli apapun, harus lulus Pancasila dulu. Bagaimana cara melacak sukma tadi? Seperti apa teknisnya? Jadi gini, sebelum kehidupan kembali, jadi si Jawa itu ada kepercayaan begini, kalau manusia diberi kesempatan hidup sembilan kali, masih baik saja. Tidak pernah ngelirik orang, tidak pernah ngerasani orang, hanya baik saja, hidup yang ke sepuluh itu menjadi binatang berkaki empat, itu kepercayaan Jawa ya, percayaan Jawa binatang berkaki empat. Nah, kalau sudah jadi hari mau, makan kijang, ya enggak dosa misalnya, enggak punya dosa, karena Tuhan pada waktu dalam hari mau tadi itu dibungkus oleh napsu yang memang hukumnya seperti itu. Tetapi kalau sudah manusia itu kembali menjadi Tuhan, nah ini mungkin agak merepotkan orang lain, ini bagaimana sih? Kakek jati itu manusia kok kembali Tuhan? Seharusnya yang benar malah seperti itu. Malah yang benar, karena apa? Tuhan itu artinya suci dan bersih. Suci dan bersih. Dan Tuhan itu ada di mana? Di tubuh kita. Otak kanan, otak ketiri, otak belakang, di tengah itu ada ruang ofum. Katanya dokter ini ruang pakim. Tapi sebenarnya tidak. Itulah cahaya yang disebut Tuhan. Kalau Allah seru sekalian alam. Ya matahari, ya planet-planet itu, ya bulan segala macem. Ya kalau inilah sebabnya era Mojopait itu lambangnya cakra mandala. Jadi delapan penjuru dunia itu, matahari. Yang sekarang ditirukan oleh Jepang. Jepang itu kepercaya pada dewa matahari. Sebenarnya apa? Jepang itu terkagum-kagum dengan Indonesia. Karena Indonesia itu menemukan hukum semesta alam yang menyatu dengan jiwanya. Seperti itu. Teknisnya yang jadi melacak itu tadi. Apa? Sukmanya Nabi Ibrahim itu pakai metode apa? Meditasi atau apa? Metodenya meditasi atau semedi ya. Jadi manusia itu kalau latihan, biasa latihan mengenolkan diri. Makanya saya kalau mencari jejak tempat. Misalnya saya tidak tahu, saya begini. Tek ini begitu, saya begini itu mengenolkan diri. Sudah. Nggak ingat kalau punya telinga, punya mata, punya daging, punya dengkul, punya dada, punya jantung. Nggak ingat. Nul. Lalu spirit saya melacak ke tempat sesuatu. Seperti di Ponowijen di situ pada waktu saya ngumpul dengan teman-teman, ibu-ibu di sana. Perasaan saya itu gelisah terus. Ada apa ya kok gelisah? Mas di sini apa? Ada watu kuno, batu kuno. Pak nggak tahu yang, coba saya diantar ke itu. Ke Jak Ponowijen seutara itu, kira-kira sekitar 200 meter dari sini. Akhirnya saya ketemu di situ. Apa? Ada lumpang segede ini. Lumpang, batu hitam gitu, batu hitam, wantap. Bukan sekedar warna hitam, batu hitam tapi batu kuno. Dan itu lumpang-lumpang itu nutu. Ternyata Kendedes waktu kecil ada di situ. Saya setiap hari-hari tertentu saya ke situ. Saya nyapu, nyapu ya, nyapu di situ. Saya kasih bunga, gini-gitu sebagai rasa hormat dan bersyukur. Karena bagaimanapun, Ibu Kendedes ini disebut Pratna Paramita. Seorang wanita yang rahimnya itu akan melahirkan raja-raja besar. Itu lelur kita, harus kita hormati. Pratna Paramita. Pratna Paramita, ya. Terus saya oleh Ibu itu dikasih tongkat. Ini, tolong Mbak Zid ambilkan tongkat itu Mbak Zid. Ibu itu sudah sepoh begitu. Loh, Bapak itu orang mana? Kelihatannya Bapak ini kulitnya resik, anjo resik, kok koyok priayi gitu. Alah, enggak Mbak, saya itu orang biasa gitu. Apa? Namanya rumahnya saya di Purwantoro Mbak gitu. Terus, keluar Mbak ini. Anu, Bapak mau ini? Ini apa Bu? Nggak tahu tongkat. Saya itu sudah turun temurun hidup di sini, hidup di sini, dikasih tongkat ini. Bagus banget ini, waduh. Kayak ular, kayak ini, demelet ini, lidahnya mengikuti ini, dikasihkan saya. Seminggu yang lalu, saya juga ke situ. Wujudnya Soekma itu yang jenengan saksikan itu seperti apa ya? Jadi kalau kita sudah meditasi Ning, Soekma itu bisa kita ajak dialog ya. Dialog lalu perasaan saya, kadang-kadang tek itu langsung nulis. Oh, ini namanya ini, namanya ini gitu. Jadi yang dialog itu antar Soekma yang hidup dan antar Soekma yang sudah dinyatakan wafat tadi itu. Oke, oke, oke. Tapi sekali lagi bahwa Ibrahim orang Jawa ya? Orang Jawa, saya yakin orang Jawa. Makanya disebut Brahmana ya. Brahmana kalau di Timur Tengah disebut Ibrahim. Seorang pemimpin yang menjadi harum karena kebijaksanaan kepemimpinannya. Nah, saya geser ke binatang tadi yang jadi. Tadi kan yang sempat bicara soal sapi dan lain sebagainya gitu ya. Anjing bagi agama tertentu itu dituduh atau bahkan disentuh aja katanya, najis pertanyaan saya, salahnya anjing itu apa yang jatuh? Anjing tidak salah sama sekali bahwa justru di Al-Quran itu ada surat tentang anjing ya. Tentang anjing gitu. Karena pada waktu sekitar tahun 783, di Nusantara ini pernah ibu kotanya itu diternate. Di ternate itu yang menjadi raja adalah buyutnya Bung Karno dan eyangnya Pangeran Diponegoro. Itu panglimanya itu apa? Panglimanya itu yang satu gagak, gagak hitam itu yang satu anjing. Jadi misalnya, kalau sekarang misalnya Indonesia diserang dari utara gitu. Gagak suruh terbang. Terbang. Seperti satelit aja tuh. Pulang lalu mancik di sini. Mancik di sini laporan. Kau ngerti, sekarang misalnya sampai Surabaya. Misalnya ya kalau misalnya mau nyerang Singosari. Sampai Surabaya gitu. Setelah itu anjing dipanggil. Eh kamu tempelkan telingamu di bumi. Kira-kira tentara yang dari utara itu udah sampai di mana? Nah, laporan. Oh, kok, kok, kok gitu. Oh, sampai Lawang. Oh, sampai anu, sampai Borosari. Oh, sampai Lawang. Oh, sampai anu. Waduh, baru itu. Nah, dulu hebatnya seperti itu. Dan ini bukan kayalan, bukan dongeng. Tapi ada. Saya punya foto beliau masih hitam putih ada di sana. Di pedepoan yang gede itu. Jadi anjing, babi, itu enggak ada salah? Enggak ada salah. Kalau kamu bilang. Semua diciptakan itu selalu ada gunanya. Ada pun tidak menyentuh. Jangankan kok anjing atau babi atau celeng. Ayam saja, ya. Ayam saja atau burung darah saja. Orang yang vegetarian tidak mau makan. Itu bagus. Saking yang itu enggak kuat jadi vegetarian. Masih kadang-kadang makan sate, gitu, gulik. Yang jati, akhir-akhir ini kalau kita lihat di media-media televisi nasional, media mainstream, ya. Atau kemudian kita mengikuti perkembangan media sosial, kan banyak sekali berita-berita tentang pertengkaran gara-gara perbedaan keyakinan. Sebut saja misalnya, Ponpes al-Zaitun sekarang menjadi common enemy. Kita tidak tahu, ya, kan, hakikatnya seperti apa. Yang benar, yang salah. Di mana, apakah MUI yang benar. Atau-apakah MUI kan sudah memberikan label sesat. Ya. Apakah Al-Zaitun dan Panjiku Milang yang benar. Atau MUI-nya yang dia terlalu pakai sumbu pendek pikirannya dan lain sebagainya. Nah, pandangan Panjendengan sebagai orang yang sudah matang dalam kehidupan ini seperti apa, ya? Ya, sebenarnya, andai kata Indonesia itu keluarga, ya. Keluarga itu tidak bisa disamakan. Sampai di mana kuat mengangkatnya kapasitas yang maha kuasa atau Tuhan itu, ya. Misalnya, misalnya ini, Tuhan itu beratnya satu kintal. Mungkin ada yang kuat 90 kilo, mungkin 80 kilo, mungkin hanya 10 kilo, mungkin hanya 5 kilo. Jadi, menyamakan dan memaksakan orang lain untuk sama dengan dia. Sejak itulah, dia keliru besar. Keliru besar. Dan ini semua karena naungan politik tidak jelas. Kalau dulu, zaman Bung Karno itu, jangan kan kok yang sholat, ya, berapa waktu, gitu. Jangan kan kok yang bawa salib. Ngobong jumpo pun tidak masalah. Dan sekarang itu dilaksanakan oleh daeratan Cina. Jangan pikir, daeratan Cina itu justru tidak bertuah. Justru bertuah hebat di daeratan Cina. Di sana ada mejit, di sana ada pura, di sana ada gereja. Itu hak asasi manusia masing-masing. Tetapi, jangan ikut campur urusan Cina, urusan negara. Karena Cina itu, waktu itu, penduduknya itu 1,3 miliar. Kalau penduduk 1,3 miliar itu hanya dirimu'i oleh gelintiran manusia, Cina tegas, tembak batu, eh, daer, gitu, ya. Demikian juga Indonesia. Berapa jumlahnya yang tidak senang terhadap Pancasila yang bercita-cita untuk supaya kita itu mengingat mayoritas kita itu adalah orang Islam. Patutnya kita mendirikan Indonesia itu sebagai negara Islam. Lawang Islam di asal mulanya, di negaranya, di timur tanah sana. Yang satu daratan saja. Itu pecah, berpuing-puing. Dan aliran-aliran tertentu di sana itu, di sana justru dilarang lah kok. Di sini malah menggeliat mulai aksi dan bangkit. Pasti ada sponsor tertentu yang tidak senang terhadap Indonesia ini mapan. Perkiraan saya secara politik seperti itu. Jadi sebenarnya nggak layak ya kita nyesat-nyesatkan orang gitu yang jati ya? Nggak layak banget, nggak layak banget. Dan bila perlu pemerintah harus tegas ya. Harus tegas. Yang menyelamatkan, harus menyelamatkan 260 juta manusia. Jangan nanti geger, jangan nanti ricu gara-gara gelintiran manusia yang belum lulus. Oleh karena itu nanti andai kata, maaf ini, mohon maaf. Ini andai kata saja. Kalau yang kuasa, misalnya ini ya. Tapi ikut pemilu kan nggak mungkin. Umurnya itu sudah jauh ya. Sarannya cuma 78 lah kakek ini udah sampai 80. Ya penting kan pikiran-pikirannya. Jadi nanti siapa saja yang ceramah tentang agama, agama di Republik Indonesia itu nggak peduli Islam, nggak peduli Kristen, nggak peduli Buddha, nggak peduli Katolik, nggak peduli apapun. Harus lulus Pancasila dulu. Kalau enggak, nggak boleh. Demikian juga mendirikan tempat-tempat keyakinan mereka. Harus itu. Jadi harus ada verifikasi dari pemerintah. Betul harus. Harus lulus Pancasila dulu. Harus lulus Pancasila dulu. Iya. Karena itu landasan tertinggi konstitusi kita. Iya, betul. Iya, menarik itu idenya. Oke. Terkait dengan nikel kita ya. Yang kemudian diekspor secara ilegal itu. Sumber daya alam kita dibawa ke Cina sebisaan gitu. Apa? Pesan yang jati sebagai salah satu pendiri partai juga kepada Pak Presiden kita. Karena dinaungi partai yang sama gitu. Gimana yang? Iya. Saya sudah beberapa bulan itu memviralkan itu lewat grup tertentu yang berpusat di Jogja. Tidak di sana. Tapi kelihatannya tidak sangat tidak tertarik. Sehingga kalau saya masuk itu takut ya. Takut. Akhirnya saya stand by mulai awal sampai akhir itu ngacung apa sudah tidak direken. Tapi enggak masalah buat saya. Enggak masalah. Dan saya mempunyai adik-adik dari Gunung Kawi yang kerja di sana. Justru itulah saya tahu betul bahwa di sana itu ada pengendali ya apa penggalian nickel. Dan nickel itu digarap oleh orang-orang full Cina. Orang-orang pribumi itu malah jadi buruh kasar aja. Dan di sana dibangun landasan Angkatan Udara yang cukup untuk Boeing 737. Di sana Boeing 737. Rencananya katanya anak-anak saya yang dari Gunung Kawi yang kerja di sana itu. Itu Boeing 737 itu akan mengangkut mereka pulang ke negeri Cina lagi. Dan di sana nickel-neclenya sudah dijual ke sana. Per hari itu kalau menurut hitungan dia katanya nilainya itu triliunan rupiah. Triliunan rupiah. Pesannya yang terhadap pemerintah apa? Menurut saya pemerintah sekarang itu lemah banget. Lemah banget. Ya lemah banget. Lemah banget. Jadi buktinya apa ya? Tidak berani menangani sesuatu yang akan membuat ini. Membuat bangsa ini menjadi tegar kuat begitu. Tapi kan dibalik itu semua mungkin ada elit-elit-elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan. Jadi dibalik itu tadi, yang apa, nickel kita yang diusung ke sana itu, Pasti ada elit-elit parpol, elit-elit pemerintah yang kemudian diuntungkan, diam-diam. Iya, ya orang, ya orang, ya orang kudu, kudu wani, kudu wani, wani maneni, gitu. Aku lihat, wani maneni, aku selesai, selesai kroso diwibawa. Aku, aku dipilih karo wani, karo apa, ya wess, intinya mau diinggit dolan-dolanan tak lah, dolan-dolanan tak. Oke, yang jantiku semua, itu di termin pertama, diskusi kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di termin selanjutnya dengan berpartner dengan arah sumber lain. Terima kasih. Terima kasih.